6 Manfaat Saus Tomat Sasset Jangan buang kelebihan saus tomat sasset yang kamu dapatkan saat membeli makanan. Saus tomat ternyata memiliki banyak kegunaan selain melezatkan makanan. Sifat asam dari tomat dan juga di dalam saus kemasan ini ternyata efektif untuk membersihkan macam-macam benda. Mulai dari perabot logam, alat masak yang lengket karena kerak hangus, hingga rambut diwarnai yang ternoda klorin. Harganya pun lebih murah dibandingkan pembersih abrasif. Berikut ini cara untuk memanfaatkan saus tomat sebagai pembersih rumah tangga dilansir dari Polskar. Mengembalikan kilau perabot kuningan Peralatan Masak Bagangan pintu atau mangkuk hias dari kuningan yang sudah kusam bisa jadi seperti baru dengan polesan saus tomat. Cukup oleskan saus tomat pada perabotan yang hendak dibersihkan, kemudian diamkan selama 30 menit. Untuk benda-benda yang berukuran kecil, klosok menggunakan sikat yang sudah dilumuri saus tomat. Setelah itu biarkan selama 30 menit dan bilas dengan air. Membersihkan perabot tembaga Oleskan saus tomat pada perabot dari tembaga yang sudah lama tak dibersihkan. Untuk noda membandel, tambahkan sedikit garam ke saus tomat. Diamkan selama 15-20 menit, kemudian polas dengan kain kartun lembut. Setelah itu cuci dengan air hangat untuk membersihkan residu saus. Menjadikan perabot perak kembali berkilau. Kilauan perabot dan perhiasan perak yang ada di rumah juga bisa dikembalikan dengan saus tomat. Cukup rendam dalam saus tomat selama 5-10 menit. Jangan terlalu lama, karena sifat asam saus tomat juga bisa mengikis lapisan perak. Setelah itu cuci dengan air biasa hingga bersih. Membersihkan wajan dari kerak hangus. Kerah masakan yang hangus bisa merusak peralatan memasak. Tetapi tak perlu digosok dengan serabut kawan. Salah-salah, lapisan anti-langgetnya ikut terkikis. Tuangkan saus tomat dan sedikit air ke atasnya, kemudian panaskan di atas kompor hingga mendidih. Tunggu sampai kerak terlepas, tetapi jangan sampai saus ikut menguap. Jika sudah mulai menguap, tambahkan air sedikit lagi. Setelah kerak terlepas, cuci alat masak seperti biasa. Menjadikan bodi mobil lebih berkilau. Membersihkan mobil dengan saus tomat memang kurang praktis. Tetapi dengan menggosok lap yang sudah dituangi saus tomat, kita bisa menjadikan mobil lebih berkilau. Cuci mobil dengan sabun atau sampo mobil seperti biasa, kemudian usapkan lap dengan saus tomat. Selanjutnya, bilas kembali dengan air bersih dan keringkan dengan lap bersih. Merawat rambut yang rusak karena klorin dan kaporin. Mereka yang hobi berenang biasanya mengalami kerusakan rambut karena kandungan klorin dan kaporin di dalam air kol. Rambut yang diwarnai biasanya jadi ternoda warna kehijauan karenanya. Untuk mengatasi masalah ini, cobalah perawatan instan dengan saus tomat. Cuci rambut dengan sampo, setelah itu usapkan saus tomat pada rambut dan diamkan selama 5-10 menit. Sesudahnya, cuci kembali rambut dengan sampo sampai benar-benar besi. Itulah sederet kegunaan memerisihkan saus tomat dalam kemasan yang bisa kita manfaatkan. Mulai sekarang jangan membuang saus tomat sachet. Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami.